Berikut ini adalah langkah atau cara membersihkan file sampah pada Windows 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jalan Spoto PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara membersihkan sampah Atau file yang sudah tidak digunakan yang disimpan sementara di laptop Windows 10 Nah langsung saja langkah pertama kita buka menu Windows Explorer Tekan tombol Windows pada keyboard dan huruf E secara bersama-sama Nah setelah jendela file Explorer terbuka disini kita pilih draft C Kemudian kita klik kanan kita pilih menu property Nah selanjutnya setelah jendela property untuk disk C ini terbuka Di bagian general disini terdapat disk clean up Nah kita pilih menu tersebut Kemudian kita pilih menu clean up system file Kita tunggu proses clean up hingga selesai Nah selanjutnya apabila sudah kita klik tombol OK Kita pilih menu download permanently Klik menu delete file Nah disini membutuhkan waktu apabila sudah Nah disini kita klik OK Nah sampai tab disini ini kita sudah berhasil membersihkan file sampah atau file yang tidak bisa digunakan pada Windows 10 Mudah-mudahan informasi yang sampaikan bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax